Pemirsa para pejabat, ASN dan pegawai honorer di lingkup Pemkap Tanjab Tim Jumat pagi menggeruduk puluhan rumah di Kampung Baru, Kecamatan Muara Sabak Timur. Kedatangan mereka untuk bergotong royong mengecat satu persatu rumah nelayan. Rumah-rumah nelayan di koridor Jembatan Muara Sabak, Kampung Baru, Muara Sabak Timur yang semula kusam dan terkesan kumuh hari ini sedikit mulai terlihat indah. Ini terjadi berkat kepedulian dari para pejabat, ASN dan pegawai honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jumat Timur yang bergotong royong mengecat setiap rumah yang ada di kawasan Kampung Baru tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni sejak 12 hingga 13 Oktober. Ini merupakan rangkaian bakti sosial dalam memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanjung Jumat Timur yang ke-19. Asisten tiga serda Tanjung Jumat Timur, Eni Zuar mengatakan, seluruh OPD ikut terlibat dalam memperindah Kampung Baru yang berkedudukan di Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur ini. Gotong royong ini untuk memperindah 57 rumah nelayan dan menjadikannya sebagai destinasi wisata mendampingi Taman Selaras Pinang Masak. Tujuan dari kegiatan ini apa Bang? Kita membuat ini menjadi destinasi wisata bagi tempat yang diampingi Taman Selaras Pinang Masak. Jadi yang dicat di luar dengan di atas semuanya gitu Bang? Ya, dinding dengan atap. 57 unit. Salah seorang penduduk di Kampung Baru menyambut baik bakti sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jumat Timur. Warga berkeinginan selain memperindah dengan mengecat rumah nelayan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jumat Timur ke depan diharapkan juga dapat melakukan bedah rumah dan membangun infrastruktur jalan. Dulunya, oh ini kan mungkin peningkatan lah, kita, ya, mudahkan kalau memang lebih baik lagi, kita, ya, ya, di sini kan bisa kita lihat kondisi jalan kan, seperti ini, oh, jalannya sudah buruk bangunnya, katakan bukan lagi buruk, Pak lihat sendiri, sudah laku. Kondisi rumah gitu, walaupun kita cek ini segarus, padahal, kadangnya kita cek paparnya itu sudah ada yang, ini sudah ada yang tak layak lagi dipakai, seharusnya harus di bongkar dulu baru di cek. Eko Wijaya, Cek TV, melaporkan. selamat menikmati. Terima kasih.